Assalamualaikum para sahabat pemburu ini kita udah berada di sungai ini para sahabat ya tapi gak di dalamnya, di pinggiran sungai para sahabat tadi kita udah melakukan perburuan sebenarnya para sahabat tapi ya memang jujur aja belum berapa lama ya masih berapa menit begitu landing kita dari perjalanan jauh langsung melakukan perburuan dan disini kita telah menemukan ini para sahabat ini batu waki jenis Suleiman pastinya sangat indah nih para sahabat ya warnanya nih unik dan antik nih para sahabat jarang dan langka kita dapat menemukan batu seperti ini di lokasi ini para sahabat ya Alhamdulillah nih baru landing langsung disambut udah banyak nih para sahabat ya disini juga ada batu hitam nih tanah kecubung jenis lumut nih ya para sahabat lumut hitam, bercampur ada putih sedikit hijau bisa jadi motif nih para sahabat ya dan bergambar gitu disini ada kristal putih juga coklat, hijau juga namun kurang indah ini kita tinggalkan nih ya para sahabat dan ada merah-merah juga nih para sahabat ya kecil-kecil nih warnanya kontrah-kontrah cerah-cerah ada sedikit warna terong juga disini lumayan nih para sahabat disini ada panca warna nih ya pastinya kristal semua nih ya ini baru kita nyampe langsung disambut nih para sahabat kedatangan kita dengan batu-batu cantik dan ini lumut panca warna bisa jadi juga akuarium nanti para sahabat ya ada juga nih yang warna kontras ini kita kumpulkan tadi udah begitu nyampe langsung kita melakukan perburuan nah ini hasilnya para sahabat ya dan ini kita mencoba melakukan penyeberangan ini nggak sungainya, nggak dalamnya dan arusnya nggak kencang mudah-mudahan aman lah kita melakukan penyeberangan nah itulah tadi batu hasil perolehan kita sementara setelah melakukan perburuan jujur aja baru itu para sahabat ya baru nyampe langsung ini maaf nih kalau kameranya agak goyang-goyang karena kita lagi melakukan penyeberangan dan diselah penyeberangan kita melihat batu berwarna nerah nih para sahabat dalam air kita ambil aja dulu ya nah ini golongan apa nih ya para sahabat jasper nih ya atau lumut warnanya masih kurang menjreng gitu kurang kontras nah kita tinggalkan kita sambil pelan-pelan nyeberang jadi melihat juga nah tau di dalam air ada terlihat batu gitu para sahabat ya batu yang cantik lanjut lagi biar agak adem sikit para sahabat ya kena air-air sikit nah ini kabur usaha untuk nyeberang nih udah hampir sampai di daratan batunya licin nih para sahabat udah berlumut mungkin sudah lama tidak terjadi kenaikan air yang dasyat jadi tidak dapat membersihkan permukaan batu disini ya yang pastinya kalau di atasnya nih ada terjadi hujan memang nampak terlihat dari tanah-tanah yang masih tertimbun disini ada batu ini ini golongan apa nih para sahabat kristal tapi kurang indah nih langsung kita tinggalkan nah dan disini ini pastinya kita udah melihat batu kristal nih para sahabat ya tanah kecubung hitam kalau kayak gini banyak kali disini para sahabat ini juga ada batu putih nih kalau putih nih termasuk langta nih dan ukurannya besar tinggal kita ambil nih ya ini pastinya kristal nih para sahabat kristal sumber daya alam di daerah ini sangat-sangat banyak para sahabat ya dan sangat cinta eh cinta kok bisa cinta para sahabat sangat menawan untuk para pemburu aki eh disini ada lagi nih ini golongan apa nih ya warnanya sangat menarik para sahabat langsung saja kita ambil golongan panca warna mungkin nanti kita cuci sekalian ya begitu sampai di tepian dan disini pemburu aki berterima kasih kepada kalian yang masih setia terhadap channel ini begitu juga kami ucapkan selamat datang ini ada waktu yang mengkristal nih ya pori kita ambil terus ambil aja dulu sebelahnya lagi ada waktu berwarna merah juga nah sampai mana tadi mengucapkan selamat datang ya yang bagi kalian yang baru dapat menemukan channel ini kita langsung mereview ini para sahabat nah ini batu golongan jasper yang cantik kalau ini memang full body kristal dibanyak keretakan para sahabat ini yang kecubung tadi masih kotor para sahabat belum bersih kalau full body dia hitam baru kita ambil para sahabat kalau ini pun golongan jasper nih memang panca warna tapi jasper juga berarti bagaimana yang kita ambil para sahabat ya dan disini kita melihat lagi nih batu yang masih tertanam ya ini dia lihat lah ambilnya tak buk kemukar ya batunya gini-gini semua disini para sahabat pastinya memang kristal tapi gak memiliki garis lemon ya nah ini dia biar aja kita tinggal sini ini gak kita ambil para sahabat ya masih kurang cinta eh masih kurang cinta masih kurang cantik kan tapi ini unik nih motifnya nih kalau ini mungkin saya ambil nih para sahabat berbuat pikiran saya lihat-lihat kembang ini garis-garis bunga ini ya nampaknya kelihatan indah disini kembali lagi nih ada batu ini mungkin ya suleman nih ada garisnya kita cuci aja dulu ini cantik nih pancarannya nih karena ya kombinasi bunganya nih motifnya ya garis suleman alhamdulillah nih para sahabat kita dapat batu lagi jenis suleman gak sengaja tadi kan kayak gitu dia para sahabat kalau dalam proses berburuan sepertinya di dalam air pun ada kita lihat nih batu berwarna merah kita ambil oke bukan ya gak fokus kita kok disini fokusnya nyari batu aja para sahabat kalau disini lagi nih ada lagi yang kuning kalau ini kurang cerah nih ya gak ditambil kalau ini pastinya nih sekali suleman unik ya para sahabat belum pernah kita jumpai suleman seperti ini dan disini kami mendoakan kita selalu dalam keadaan terbaik para sahabat ya tanpa kurang satu apapun yang pasti jangan lupa bahagia untuk hari ini para sahabat hidup ini kita yang buat ya maunya kita gimana kita buat bahagia ya bahagia buat sengsara ya sengsara semua pilihan kita kita sudahi saja video ini para sahabat kita udah dapat strike dua batu disini kami bukan siapa-siapa dan tak akan pernah menjadi apa-apa semuanya ini akan sia-sia jika tanpa ada doa dan dukungan kalian semua yang pasti jangan lupa like, komen, subscribe dan share video kami Assalamualaikum itu ada apa itu para sahabat nah itu itu ya seperti kandang burung mungkin perangkap itu tidak tahu juga kita kita sudahi saja videonya see you next time bye-bye bye-bye selamat menikmati selamat menikmati